Tengah jalan bareng sama Romer. Mereka tahu kalau Romer screening ya screening. So ini dia untuk draft dari game kita yang kedua, match yang kedua. Pembuktian akan Karar Q dapetin clean sweepnya. Dan membuat Dewa masih di zona merah. Atau bahkan Dewa menyamakan kedudukan dan mencoba lari dari zona merah. Alright, kita malem mengaksikan kali ini dengan kondisi dimana Roger ditutup, Alpha ditutup, Chip ditutup. Yang dimana kayaknya udah gak menjadi prioritas untuk dari segi Roger ya. Dan kondisi dari kanan ini melihat ke arah Hayobusa dan juga Diamond dengan head-to-headnya dia akan coba ditutup. Jangan terlalu dini untuk melawan ke arah Sosok-Sosok-Sosok dari Sosok-Sosok dari Nantinya. Ya, kira-kira. Makan ngelepas sasus ini yang tadi ada Fanny ya, yang di target juga. Tapi maka first pick untuk Fanny-nya sendiri. Ada Link juga. Link juga masih open. Kayaknya gue udah pertama menyerang ini tapi gatut kacau. Gatut dulu, iya. Semahal itu Kak Om. Karena memang sudah ada pilihan kalau misalnya Link diambil ya mereka bisa pakai Fanny ya. Dibalik juga ada pilihan sama. Tapi kalau gatut kacau memang ini adalah inti sari dari permainan buat dewa sebenarnya. Kalau mereka punya gatut mereka lebih berani untuk open team fight. Di romer ya? Sebagai romernya ya. Muiza ya? Muiza juga. Dan kita tahu Muiza adalah salah satu user gatut yang cukup handal. Benar, benar, benar. Performanya juga bagus banget. Tapi yang ngelihat sekarang ada high loss juga yang opening. High loss untuk romer atau X-Plan bisa jadi opsi juga. Dan kelihat dari Skylar tadi. Kalau kayaknya gue rasa pool hero-nya terlalu luas. Jadi gak usah buru-buru di atas sih. Mereka bisa main atas sih. Iya, iya. Itu aku setuju banget sih. Dan kalau hero pool-nya masih terlalu luas. Bodi itu juga jadi bingung tau gak sih Link? Iya, iya, iya. Agak bingung apa yang harus kita tutup sekarang. Karena terlalu fleksibel. Terlalu banyak hero yang waste, ngebuang-buang. Dan bahkan ini ngebuka Fanny. Iya, ini V1 dibandingkan untuk digunakan oleh sosok-sosok Sujid. Why Safa enggak menurut Lim? Gue ngerasa dia memang kasih pilih, Ci. Jadi kayak apapun yang diambil ya dia ambil sisanya. Iya. Betul, ada Link kan sekarang. Bahannya kemalah. Kayak mau Julian lagi, oke-oke aja. Mau diadu dengan fighter mungkin. Bisa. Bisa. Banyak-banyak, opsinya banyak banget sekarang. Tuh, jadi ada Alva sebenarnya. Tapi kalau Alva gak ada Patilda terus ada Giv ini lumayan sulit ya. Iya. Buat Alva. Dipegangin tuh biasanya tuh. Padahal ya, aku tuh berharap Balmon kepake tau. Abis aku lihat Patilda kan bisa nih. Ada Balmon yang sudah di buff. Main objektif ya. Tapi susah sih, itu susah banget. Iya, karena hero utility ya balik lagi. Berat banget dan diambil ternyata Bane duluan om. Bane. Jungle Bane. Ini salah satu counter funny juga tau. Iya. Defensifnya enak. Karena ada leak case-nya itu bisa putusin dia. Iya. Kaget ya langsung putus kabelnya. Bisa balikan gak, Ci? Udah putus ngapain balikan. Gak jaman, bos. Gak jaman ya. Buat apa? Dan fase kedua. Magic is my life. Langsung ban ke arah Harith. Ya ini waspada untuk adanya magical di arah gold lane ya. Tapi respect dengan Cloud sekarang. Masih ada Nathan sih kalau mau tembusin hero-hero tebal ya. Tapi lawan Fahani om. Kan Skyler, dia berani nih bawa apapun. Jangan-jangan Alice. Alice? Wow. Cekok menarik juga untuk Alice. Asuransi light game di arah gold lane-nya nanti magical damage butuh juga sih sebenernya om. Bisa-bisa aja nih. Alice kena Yif. Masih bisa lompat-lompatan juga. Oke. Kita akan lihat nanti ke arah mana. Karena sama-sama belum punya gold laner nih kebetulan nih. Iya. Tapi kita lihat juga ya. Gimana kali ini gold laner-nya kalau bisa dibilang Skyler agak cukup ditutup dengan Cloud-nya. Supaya tidak bisa bersinar lagi. Padahal walaupun dengan kondisi saat ini dia Fahani-nya bisa makan karena Skyler dengan Cloud ya. Tapi resiko sih sih sih. Kalau lihat tadi powernya dipakai sprint sepede itu loh. Iya. Bukan purify loh. Iya. Kondisi kayak tadi dan Farmi cepat banget juga. Kayaknya mendingan di band sih respect adalah kunci. Iya. Atau bisa jadi Matrix yang berpindah kan nanti. Oke. Kufra di band. Tapi ada Ruby yang bisa dipakai idok. Ruby bisa dipakai idok. Ruby. Cancellation ya lumayan sih. Buat nge-stopin juga. Buat megangin juga. Apalagi dia pake factor Bane. Bisa aja nanti main front to back jadinya kan. Makanin depannya dulu pake yang offended. Lalu ke opsinya nih. Dan ya kita melihat adanya Ruby. Yang diambil. Harusnya Ruby Romer ya. Ruby Romer ya. Ruby Romer nyimpen yang terakhir ini siapa nih untuk pelengkap buat RG Hoshi. Karena kita harus melihat untuk dua pilihan bagi Dewa. Sekarang XP yang belum tampak ya. Iya Hylos ada. Kalau misalnya tiba-tiba ini akan ada Matrix agak cukup mengerikan juga loh dari tim RRQ. Benar makanya bisa mainin Matrixnya. Oke. Tapi mau kemana nih sekarang. Jangan lupa masih ada edit juga ya sebenernya ya. Betul. Iya kemana edit ya. Kalau mereka butuh FXC edit pilihan dan Xbox. Wow. Badar lagi mereka gak punya stun pasti nih secara langsung. Xbox dan siapa. Untuk satu gold laner. Yang bakal muncul. Mosko. Mosko. Oh kembali dengan Matrix ya 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 ya. Wow Matrix. Dan di kanan ini kalau misalnya mereka main Matrix. Mau main Brody gak? Brody. Cari landingnya ya. Gak Nathan ternyata. Gila. Ini resikonya besar banget loh Nathan. Finish Kyler. Dia berani buat aku resiko. Kayak memang ada Fanny. Tapi entropinya kadang-kadang nih. Bisa gagalin Fanny. Jangan kan entropi. Super positionnya. Ya. Bisa buat Fanny nya pusing meski seperti sekian detik. Bener. Bener. Dan balik lagi ini hero power gitu loh. Ini hero megangan. Dan mungkin dia percaya juga dengan covernya I'dong. Buat nge-cancel nanti Fanny gerak ke arah dia. Tapi tetep si early nya ini bakal berat untuk Skylar. Tidak segampang itu juga. Bener. Oke. Oke. Lihat. Dari RRQ. Kali ini. Mereka. Dengan line up Nathan yang sangat berani. Mampukah. Mereka mendapatkan jalan yang mulus. Satu tangga menuju ke Rapper Breakout. Atau bahkan Dewa. Yang ternyata. Bener-bener membawa game ini ke game yang ketiga. Eiffel Arena. Mana temu tangannya. Let's go to the lead in half-down. Oke. Sebenarnya kalau dari draft. Kelihatan dua-duanya punya potensi yang sama. Mungkin ini gak seburuk game pertama buat Dewa. Mereka punya Fanny. Mereka bisa lebih gerak lah. Daripada game sebelumnya. Harusnya. Iya. Tapi ya. Sebagai catatan kalau Fanny nya diem juga gak. Ada apa-apa yang dilakukan. Sama aja. Berat buat Dewa. Sama aja menurut Omawa kan maksudnya. Harus ada jalan sih sebenarnya buat Dewanya. Mereka gak boleh bermain pasif seperti game yang pertama. Oke. Makan cold lane kali ya. Jangan khusus Skylar kayak tadi sih. Iya. Tadi Skylar nya bebas. Dan ini kan entropi lebih mahal ya. Karena dia ultimate. Bukan skill BMI. Oke. Apalagi itu kan tadi informasi yang telah diberikan itu. Ketika kondisinya. Sedang ada survei. Dari viewers ya. Tentang apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Dewa. Mungkin menekan ke arah Skylar. Diperhatikan didengarkan para penonton anak-anak Dewa. Dan akhirnya apalagi dengan Nathan kali ini dengan Fanny. Waduh lebih enak sih harusnya bisa makan karena Nathan. Harus banget makan. Karena kalau dia awalnya gak kemakan. Nanti itu impact nya bakal sampai mid game juga. Dari emblem attack speed untuk Bane. Ya main swift ya. Dan juga emblem assassin yang tak dibuat Bane. Tapi mungkin perbedaannya ini jelas ada di EXP nih. Karena daerah kelihatannya lumayan ter-pressure. Ya kesiksa memang. Bonyok sih lawan X-Bor. Tapi sabar. Inilah tempat beda kasusnya. Karena nanti akan ada daerah yang gampang untuk mecahin ke arah Fidaga Armor nya. Abis itu langsung tiba-tiba bisa dimakan. Karena intinya kapan Fidaga Armor pecah nih. Ya timing lah ya. Pembuktian juga. Dan Ray. Udah kelihatan sih sebenarnya tadi dia. Iya visionnya jelas. Harusnya visionnya jelas. Dan kali ini. Membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka coba untuk melakukan covering up ke daerah. Atau mereka akan lepaskan. Karena dengan adanya turtle yang sudah sebentar lagi akan muncul. Harusnya mereka sudah siap sih. Setup cepat ya. Dan jangan lupa Fanny. Dia butuh parfall dulu. Sebelum di turtle yang pertama. Kalau enggak dia susah banget untuk team fight. Yap. Daerah belum hit di level 4. Butuh satu wave lagi. Lepasut. Dan turtle nya sudah mulai di start. Gak apa pemain RRQ pushy sih? Harusnya gak kontes sih. Tapi lihat Daerah tetap bisa mengamankan posisi tersebut. Mueza. Raditur kanis depan. Turtle masih didapatkan. Dari Daerah masih didapatkan. Legendnya. Sob. A double stun didapatkan. First blood dimiliki para pasukan dari tim RRQ. Daerah. Daerah. Gak kenal gendur sama sekali. Lihat ini. Sang raja yang pernah terlupakan. Wah ini. Mengerikan. Power banget tuh kalian lihatnya. Asli. Iya dan jangan lupa ya tadi ya. Karena dia masih level 3. Dia butuh level 4. Dan level 4 ini didapatkan dari turtle. Yang dipecahkan tadi. Dan langsung bisa untuk open ini shade. Dan akhirnya mereka unggul juga untuk first blood. Tapi memang tadi gerakan dari Dewa pun sebenarnya niat awalnya hanya delay aja sih. Betul. Para tertauhnya. Ray nya gak mungkin sempet dateng. Oke Ray. Yotam the wheel. Rasul mencoba untuk memakan karal Aryans. Cuma memang tindakannya berhasil gak dapet point. Bedanya itu ruanglim. Lumayan lah ya ngebuang retribution juga. Tapi ini agresivitas early yang kita tadi sempet bahas. Kayaknya kurang jalan nih. Bahkan sampai junglenya. Dimpet Shutsujin. Iya udah mulai masuk. Bangin ya. Hero yang mungkin kelihatan cukup pelan sebenarnya untuk berjalan di map. Tapi dia masih bisa untuk mendapatkan objek game juga. Jadi ini lumayan berbahaya bagi Dewa. Mereka gak bisa pegang di early gamenya. Dan mereka udah mulai sadar. Nah taninnya cukup berbahaya. Tapi dia real world manipulation. Bersama dengan apa terhadap Gatian. Mereka berhasil menarik. Mempaskan dan bahkan Rinsya. Still survive. Masih selamat dari real world manipulation. Dan juga bahkan dari invasi yang dilakukan oleh Wes. Ada juga Ray. Rins. Mereka benar-benar miss dalam target. Targeting yang sudah dilakukan. Azura. Cepat terpertahan. Dan di depan sana. Dari seorang Ido. Gagak untuk mendapatkan Azura. Tapi flicker defensive yang telah dikeluarkan. Azura gak boleh keluar. Batang hidungnya. Biarkan saja. Plating yang dilakukan. Karena kalau Azura keluar. Ini bakal lebih parah. Plating plus point kill itu sama sekali. Gak worth it. Dan sekarang gak ada flicker om. Untuk Azuranya om. Bisa jadi target selanjutnya. Full plating buat Skyler. Kita abrak buffnya. Ini bencana. Kembali lagi keluar. Tapi Ido di depan sana. Flick of all defensive. Coba untuk mengidari sosok-sosok. Mueza. Tau diberikan. Ada di depan sana. KS flick of all defensive. Tapi nampaknya berpasukan. Dari si marah. Mereka berhasil dimakan. Satu poin kill Ido. Tanpa Ido. Di turtle. Kayaknya mereka harus lebih worry. Tapi Dairon. Gak kenal takut. Memaksa dan ternyata. Itu dia. Memberikan badan. Untuk Skylena juga Rins. Mencoba tombol pertanian. Repesan Athena ke Skyler. Memberikan vision untuk pulang. Tapi Rins siap kembali lagi. Dewi Fortuna. Masih berada di pundak dirinya. Iya, iya. Ray-nya di cancel tadi. Gak bisa selamat. Dan ini objektif bakal dipegang banget oleh RRQ. Ya, berarti ngeliatan mengerikan ya. Karena yang dapetin gold banyak tadi. Tadi kalau ngeliatnya Skyler yang dapetin satu demi satu. Oke, Skyler mungkin dapetin satu demi satu. Lihat om. Dia udah menuju item kedua. Ditambah lagi dengan turtle yang kedua. Makin fit lagi Skylernya. Apa kedua loh untuk RRQ. Dan last instant itih. Ini dia. Ya tadi sempat kalian bicarakan. Kalau misalnya Dairon memang agak cukup sulit. Melakukan laning phase. Tapi semua itu akan berubah. Ketika sudah di level 4 ke atas. Sudah enak sih. Selama gak ada viraga ya potensi killnya juga dari Sorizo gak ada. Bahkan ini gerakan yang lebih aktif dari RRQ loh. Perbedaan gameplay dengan Ruby. Ditabrak bahkan Sorizo-nya. Oke. Tapi Dairon nampaknya kalinya semuanya ke arah belakang. Game yang setelah diberikan avatar of guardia. Dan flake ke power defensive. Dairon lagi dan lagi. Ini dia. The forgotten king. Tapi kembali lagi. Membuat semua tim yang ADMV Indonesia harusnya mengingat. Siapa Dairon sebenarnya. Ya itu dia. Five man movement dari Dewa. Yang ternetralkan begitu saja. Oke Dairon. Mampak apa situation. Masih coba untuk bertahan. Tapi lihat spray down. Tidak ada peringatan. Dairon tidak mau terlalu terburu-buru. Nampaknya kali ini untuk bisa mendapatkan point kill. Dia memilih untuk sabar. Dia memilih untuk tenang. Dia tidak mau untuk point kill yang sembarangan. Tanya dengan bertukar dengan dirinya. Dan itu self healnya itu loh. Yang bikin dia akhirnya gak pulang lagi. Gak pulang lagi. Udah kill juga dia bisa lagi kalau mau. Tapi seperti ada threat juga. Skylar yang langsung turun ke bawah. Karena atasnya udah hancur juga sih. Ya. Dan ini untuk player head to headnya. Antara Zoriso dan juga Dairon. Untuk DA dipegang Dairon tadi. Melihat atau mengingat betapa aktifnya dia juga untuk berjalan. Tapi di game ini. Di game yang kedua. Dairon jauh lebih tenang di lane-nya dia. Karena mungkin ada pressure yang bisa diberikan juga dari Xbox yang dipakai tadi. Dan aku ngeliat. Kalau dari tim Rebolin ya. Dua EXP laner mereka yang sangat saat ini masih ada di otak kita ya. Dairon dan juga Karp. Dan itu terbukti dengan Dairon. Sekarang membuktikan kualitas permainannya. Oke. Dari game pertama. Ini hero powernya dia ini. Betul. Kemunculan pertama ya. Yes. Kemunculan dia naik down ya karena DJ Khalid ini. DJ Khalid. Tapi ngeliat pick Fanny-nya jadi gak masuk ini. Iya. Belum dapet kill sama sekali. Yang dari awal Fanny mungkin. Ambil lihat teranggap. Dan dia berjik-jik. Dan dia mencengar seorang-seorang Kaze. Liga power defensif dengan adanya seorang-seorang Dairon yang masih bisa selamat depan sana. Dekatkan serang bergisa. Tapi ada avatar of Gradian. Lasi Sanity mengobrolkan diri seorang IHOK. Tapi satu poin kill dari IHOK itu gak diupon. Tapi Skylar. Berhasil dimakan oleh seorang Surizo. Walpun begitu mereka coba untuk menukar dengan dua poin kill yang didapatkan oleh seorang Skylar. Masih tidak terlalu baik kondisi yang dimiliki dari tim Dewa. Karena mereka dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi. Orange. Orange. Salah become tapi Ray. Kali ini bakal coba diambil karena para pop-up-nya. Dan harus menukar belakang Dairon. Mencoba untuk melakukan sedikit manuver. Town. Mencoba untuk mengerti yang bergerak dari Dairon. Masih bisa dikocek tapi one last hit. Gak bisa. Mencoba untuk memutar dirinya dengan Ritchie. Sesom nampak yang gak bisa dan perfect turtle tetap di tangan dari RRQ. Walaupun Dewa berhasil minimalisir kerugian yang mereka milik. Azura sih lebih tepatnya tadi dengan Raynor Apati dapetin rinse. Gak liat gua. Di baju lagi juga ya dari sisi kanan karena rinse-nya abis out dari teamfight kan. Jadi dia bisa dieksekusi. Ya tapi objektif demi objektif juga diamankan RRQ sekarang. Bagaimana untuk turtle perfect-nya di secure untuk Sotsujin performa juga. Aku terima kasih. Menuju karena sosok-sosok-sosok Rizou. Sekarang kondisinya disini Sorizo tidak memiliki cara flicker kembali. Tapi dengan oliumnya di Sorizo dia masih punya viraga armor. Dan loncat ke depan sana membuat dirinya masih selamat. Dan jawaban untuk cara Azura masih adonan ketimbangkan. Walaupun Skylar menjadi high ground yang sangat kuat. Ya tapi ini Skylar siapapun yang ditabat nanti ya. Bakal cepat banget untuk kita ter-meltdown. Terbukti tadi dari Muezzanya yang ketangkep. Atau mungkin dengan Sorizo yang viraga armor-nya memang bakal cepat untuk di-meltdown nanti. Bahkan itemnya langsung ke immortal dia sadar. Di item kedua dia butuh banget untuk second life-nya. Hati-hati dari damagenya Azura nih. Dia udah hampir jadi malafik juga. Dan siapapun di depan termasuk dari E-Dog nanti yang ngebuka. Atau pun Dairon ini bisa loh ditembak terus. Tembak kebonyok. Bisa hilang. Tapi lihat di depan sana dari E-Dog. Kali ini gagal untuk bisa melakukan invasi. Dan kondisi yang cukup berbahaya membuat tim dari RRQ. Kalau cepat-cepat memakan. Taun diberikan menjadi seorang E-Dog better range yang gagal. Tapi Dairon dia memotong. Zoning out terjadi. Mencabat-cepat mendukar dengan ada sosok-sorang Muesa. Sesama roamer masih worth it. Dan tadi kalau enggak Dairon tiba-tiba lakuin rotasi dan memotong. Karena Azura itu teamfight dipastikan menang Dewa. Dia bisa ambil poin kill lagi. Dua poin kill minimal. Makan Dairon-nya pun bisa jadi opsi tadi. Tapi ya kali ini tanpa adanya roamer. Lord yang muncul. Kayaknya gak bakal buru-buru di setup juga. Bahkan untuk Dewa mereka susah banget kalau mau setupnya. Ya karena kita mau lihat bagaimana Ray ini gak terlalu main sebenarnya di game yang sekarang. Sulit oh. Kasian banget dia berat nih. Ya kayak untuk ruang gerak buat Ray sendiri. Ini mau kemana dulu? Apakah memang dia harus join buat teamfight? Atau better? Untuk Ray-nya yaudah split-nya seperti yang sekarang. Karena ini yang dibutuhkan kan. Kayak sebuah peluang untuk bisa nge-distract RRQ-nya. Mau jaga Ray-nya atau mungkin untuk mendapatkan objektif. Oke. Tapi ini kita melihat dimana dari seorang Dairon sudah menggunakan blood armor. Tarik mereka memasak avatar off guard. Dia di tempat Muesa. Dia salah banget untuk bisa masuk lagi talon sana. Dan Raging Setson di depan sana. Mampuat sosok dari Sok Torisot lupa. Dengan immortal-nya. Walaupun bertukar dengan ada sosok dari Dairon. Mereka berhasil mendapatkan Muesa. Tiga case. Tiga hilang. Lihat di belakang sana case. Oh no. Ray suara diri. Gak ada case. Gak ada Ray. Lord terbuka dengan sangat bebas. Tersisa Azura. Renal Apati sekalipun. Mendapatkan Lord. Chancenya mungkin hanya 5% limp. Dari 100. Dan gak, 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 gak. Itu bukan suatu hal yang baik juga. Masih bisa di secure dari Lord-nya untuk RRQ. Ya, lihat betapa cepatnya semuanya termel down langsung. Kehadiran dari Nathan. Untuk Skylar ya tadi. Itu sangat mengganggu sekali. Dan Muesa pun kalau dia ada di tengah. Ketemu dengan damage seperti Nathan seperti itu. Ya udah. Langsung hilang pasti. Hilang sih, bonyok banget. Nah, ini nih. Dimulai dengan tumbangnya Muesa juga. Dan di bagian belakangnya langsung jauhkan. Raging Sandstorm untuk Gairon sendiri. Lihat Crab Glow Cannon. Iya, ditebak Ben tadi ya. Iya. Boleh tak. Iya, dan dia kena Deadly Grugs juga ya tadi ya. Kena efek Fear dari efek sana. Membuat Ray. Dan menerima begitu banyaknya damage. Full damage Skylar. Tapi masalahnya ya, ngelihat damage dari Azura. Ini bisa juga loh. Mereka masih punya chance untuk ke defense. Walaupun memang Skylernya udah terhitung damage yang gak ditahan lagi nih. Sejak debut hero Nathan. Di NFL ID Season ke-8. Sekarang menjadi player Nathan terbanyak. 15 kali pick. Win rate-nya buset. Tinggi banget. Tinggi loh itu di kompetitif itu tinggi banget. Sangat. Tapi lihat Cairan mencoba melakukan zoning out. Fokus mereka menjengar Torizo. Dan bisa terlalu sadetly cast. Dan immortality tidak ada kali ini. Torizo terperangkan tanpa adanya. Semua jawaban yang terpakat. Tidak. Blackheart. Wih Tidak. Merasa mengorban keciwanya. Tapi triple kill di tangan dari para pasukan Aral Kill. Ini bencana. Lihat di arah bottom lane. Tersisa K sebagai high ground defender. Dimiliki dari tim Deo United. Wah bawahnya dihancurin. Masih dekat tabut. Tidak bisa. Kali ini mereka harus menunggu di arah mid lane. Karena mid lane ada satu-satunya wave yang paling dekat. Menuju ke arah detik yang ke-11. Supaya bantuan dari Dewa akan coba hadir kembali. Tapi lihat sekali lah. Wipe out. Wipe out. Ini bencana Sang Raja. Dari segala Raja. Memuluskan jalan mereka ke hopper mereka. Clean sweep dari Sang Raja. Yang mengubur lagi kali ini. Escape Red Zone. Misi dari Dewa. Yang belum bisa berjalan dengan baik. Bahkan satu lengkah. Lebih dekat lagi dari Aral Kill. Untuk hopper berikut. Wow lebih. Bersih lagi kemenangan dengan Arki Hoshi di game yang kedua tadi. Semua dipegang lagi-lagi dari awal. Tidak memberikan peluang sama sekali untuk Dewa keluar dari situasi sulit. Yes. Arar Kill. Satu anak tangga sudah dia hijak. Tersisa satu anak tangga terakhir. Untuk menuju ke upper bracket. Yang akan mereka amankan, Lim. Wow ini dia. Sang Raja membuktikan ya. Bahwa mereka tetap bisa konsisten. Mereka terus menanjak ke atas. Dan untuk Dewa. Mereka seakan kebingungan dan gak ada jawaban sama sekali. Iya. Tempo dan pressure Aral Kill gak henti dari game pertama. Sampai game kedua. Kita tahu ada Fanny yang dipakai. Iya. Tapi pergerakan dari Fanny sendiri seakan tidak berarti. Itu patah banget toh. Patah banget sih. Sebelum buffnya diambil ya. Iya. Sebelum buffnya diambil tetap gak bisa dapetin apapun. Apalagi waktu diambil. Itu dia. Udah gak ada kesempatan tadi buat bisa keluar. Dan Nathan yang gak tersentuh juga sih. Ini dia sih. Jadi PR deh. Iya kan. Yang kayak lagi-lagi loh. Gold lane-nya loh. Gold lane-nya. Gak digang. Dan Nathan adalah hero yang minim bisa harus eskip. Tapi ternyata dia bisa eskip the death juga. Berkali-kali. Iya. Tapi ini dia untuk game momen ya. Kelihatan banget ya. Usaha defense dari Dewa. Ini tarikan iduk luar biasa banget sih. Bener banget. Dia tarik dapet 3 langsung. Dan ekstern khusunya di belakang. Ada Skyler. Ilang loh langsung tadi. Iya. Bener-bener kena tembakannya bait. Kena pasirnya. Slosot. Langsung heal. Dan tentunya kita langsung sambut saja. Buda Monster. Take it away. Viva Arargy berkumandang di Ambil Arena. 2-0 di lag yang kedua. Dominasi yang kalian lakukan di match ini. Congratulations. Congratulations semakin dekat dengan upper bracket. Si Si Jin. Apa gameplay apa yang kalian berikan supaya Dewa United tak berkutik. Melawan kalian di lag kedua kali ini. Gameplay sabar, tenang, objektif. Sabar, tenang, objektif. Dari game pertama begitu kah? Kayaknya enggak ya. Game pertama kayaknya kalian menggerakkan segalanya tuh. Game pertama ya di ini. Karena Khalid Diren. Karena, karena Diren. Ini semua karena Diren katanya. Apa, apa nih. Apa yang Su Su Jin rasakan? Efek dari Diren. Dia ngapain sih? Tadi Khalidnya ini jadi mid lane dulu tadi. Nge-vlog di mid lane dulu, jalan-jalan dulu. Membuat segalanya lebih nyaman kamu Su Su Jin atau bagaimana? Enggak tahu tadi Diren. Langsung aja dijelasin aja ya? Ya. Su Su Jin minta kamu langsung jelasin nih. Gimana kamu membuat? Kalau kan Su Su Jin dari game pertama yang super one sided itu. Kamu buat sedemikian rupa. Apa yang kamu persiapkan untuk Dewa United nih? Kita persiapin berlima sih Ude. Bukan karena gue doang. Karena ya saling mengingatkan. Ya saling percaya satu sama lain juga. Mengingatkan apa yang kalian ingatkan satu sama lain nih? Ya gameplay kita lah. Jangan lupa objektif itu kata Arthur. Ya Arthur. Objektif-objektif. Kalau ada yang melengsos sedikit, kamu langsung ingetin. Ya harus diluruskan. Gak boleh ada yang belok sedikit. Gak boleh. Soalnya Bang Ler kadang juga ngingetin juga kan. Kadang belok sedikit ya. Oh. Yang suka, ini tugas mengingatkan ada di siapa nih? Semuanya sih. Saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Hari ini lancar banget kalian berhasil membawa dua kemenangan lagi tapi dengan mutlak. Skylar, apa yang kamu pelajari dari lag pertama yang mungkin kamu perbaiki di lag kedua ini Skylar? Ini sih baku. Ulang-ulang. Apa yang kamu pelajari dari lag pertama atas Dewa United dan kamu mungkin perbaiki di lag kedua? Hasilnya sangat mutlak untuk tim RRQ. Baik nih. Mungkin dari segi hero aja sih. Soalnya yang banyak juga berbeda kan ada hadiran kedatangan hero baru juga sama Arthur Bane kan. Eh udah ya Bane kemarin ya. Ya gitu kedatangan hero baru aja sih perubahannya. Perubahan dari tim RRQ berarti itu dari hero-heronya. Ya. Tapi kalau dari mungkin gameplay pergerakan atau sesuatu atau kalian udah membaca nih Dewa United? Itu tergantung sama duo Aceh kita. Oh duo Aceh. Iya. Dua Aceh tapi kamu udah melawan dua gold laner dari Dewa United. Bagaimana kamu melihat performa dari dua gold laner ini beda? Sekarang kamu mendapatkan lawan baru dari Dewa United. Kalau Wat mungkin lebih agresif sih. Kalau si Azura kan ya mungkin gue belum kenal dia juga mungkin baru juga kan. Jadi kayak dia lebih ke safe aja sih. Lebih ke safe. Membaca player yang kamu belum kenal dan belum tahu seperti itu. Apa strategi dari Skylar yang melawan player yang gak pernah kamu kenal sebelumnya? Ya mungkin gue liat nih story terakhirnya juga kan. Lawan AE juga kan kayak yang pas update pass juga gue ngeliatin dia cara mainnya gimana. Uh setelah itu? Menang. Menang. Belajar sedikit aja dari sebelum matchnya. Dan pada akhirnya Skylar bisa mempelajari dan mendapatkan kemenangan ini. Satu langkah lagi nih untuk upper duo Aceh. Satu langkah lagi. Jika besok kalian menang udah dipastikan kalian upper bracket. Melawan dua tim yang sedang benar-benar mereka butuh playoff. Tapi kalian juga butuh upper bracket. Bagaimana sih ngelawan tim-tim yang lagi. Aduh untuk ke playoff juga kalian juga lagi ngotot ke upper bracket. Seperti apa sih? Gak ada sih Budi tetap respect aja sih. Karena sama-sama ngejar. Sama-sama ngejar. Tapi dari RRQ sendiri. Dari duo Aceh sendiri. Minggu ke delapan. Apa yang kalian persiapkan sih? Ada sesuatu yang spesial kah? Gak ada sih. Sama aja. Sama aja. Tapi rapi banget loh tadi permainan kalian. Apakah ini RRQ yang semakin kuat? Gak sih kami bayar kesalahan kami waktu lag satu aja. Ada blunder soalnya yang lawan dewa. Ada blunder. Dan kalian perbaiki di lag kedua ini? Oke. Tapi ada yang spesial juga. Karena akan ada yang muncul. Mari kita saksikan bersama-sama. Dan apa nih? Denggir, denggir, denggir. Oh. Dari Zetsuna. Nah, tentang chance Onyx upper bracket tertutup sudah dengan kemenangan tim liquid tadi. Dan menyebabkan mereka harus berjuang kalau masuk ke playoff. Itu dari bawah. Dan dia bilang kita masih mengejar upper bracket. Udah chance yang kecil udah gak bisa. Kalau playoff kita yakin masuk playoff. Walaupun dari lower bracket gak apa. RRQ yang bantai upper bracket. Menantik Onyx bantai lower bracket. Waduh, quotes keramat nih. Sudah disebutkan oleh Zetsuna minggu lalu. Bagaimana tanggapan kalian? Atas Zetsuna. Bagaimana, gimana, gimana? Gak boleh bantai-bantai sebutnya. Bahaya. Loh. Apa bolehnya? Ngalahin, ngalahin boleh. Ngalahin. Kalau tadi kalian itu gak nge-bantai berarti? Gak, bukan bantai-bantai. Oh, belum bantai-bantai? Bukan. Uh, jadi taraf bantai itu yang seperti apa sih? Gak tau, bahaya aja bantai-bantai. Bahaya aja, yang aman-aman aja? Ya. Oke, tapi kalau dari Skylar sendiri membaca ini seperti ini. Kayak The Javo gak sih ucapan-ucapan ini Skylar? Ini buat tim apa? Buat pencapaan ini dari Zetsuna. Ya, mungkin kan kita tau juga lah empat season terakhir ini Onyx tuh di playoff ya lumayan ngeri lah. Kalau dilihat dari gameplaynya juga kan. Ya, semoga kita ya di playoff kita sesuai silskrim dan kita ngelakuin hal yang terbaiknya biar menang. Bisa menyapu upper bracket gitu ya. Ya. Dan kita ngelihat juga bahwa harapan Onyx sudah tertutup. Dan betul saja bisa jadi mereka bisa lewat jalur lower bracket. Dan kita belum dengar dari Rins nih. Rins kemenangan 2-0 hari ini. Akankah kalian lanjutkan lagi untuk besok? Besok kalian, minggu ini akan ada alter ego di hadapan kalian. Bagaimana nih melawan alter ego yang sedang cari poin untuk masuk ke babak playoff? Biasanya orang kepepet tuh bahaya loh. Apa ya, mungkin lebih ke arah semoga aja sih kita bisa memberi yang terbaik kayak hari ini gitu. Untuk melawan alter ego, apa yang harus kita nantikan nih dari Rins? Apa ya? Gak ada sih, gak ada. Gak ada. Rins mau random hero atau apa enggak kan? Mau ingin memunculkan sesuatu? Gila dia. Lu yang dikeluar Angela. Wiss. Angelanya Rins. Semoga aja dikasih. Bangkes cute, bangkes kes cute. Tapi kemenangan hari ini, Lalu Shay, kalian satu langkah lagi bisa mengamankan upper bracket. Sementara tim yang akan kalian lawan adalah tim-tim yang sedang berjuang untuk menuju babak playoff. Kemenangan hari ini, ada yang ingin kalian sampaikan mungkin spesial? Ada RKK juga ya? Ini nih, Arthur, orang Surabaya. Ah! Spesial! Are-are Surabaya! Ada BB juga ya di Surabaya ya? Buat yang di Surabaya sama yang di sini, terima kasih udah dukung hari ini. Jangan lupa dukung kita besok lagi. Masuk Jawa. Masuk Jawa. Oh, Jolali Mangan. Oh, Jolali Mangan. Akankah mereka memakan? Alterigo besok kita akan saksikan untuk match kedua dari RRQ. Di minggu ini, RRQ belum selesai. Perjalanan upper bracket masih akan berlangsung. Inilah dia, sambutlah RRQ Husi. Yaaay! Kenapa, Ci? Hah? Kenapa? Enggak, tadi gayanya kan gini. Kita jadi ikutan juga. Gimana dong? Ya. Wow. 2-0 ya, clean sweep. RRQ. Satu langkah lagi menuju upper bracket. Yes, memuluskan jalan mereka menuju ke anak tangga selanjutnya. Yang dimana ini adalah anak tangga yang mereka inginkan. Semenjak mereka mungkin kehilangan pilar-pilar mereka dengan raja terbaru mereka. Mereka bounce back menjadi tim. Menjadi tim yang sangat kuat. Menjadi tim yang mungkin dulu dirindukan oleh para kingdom dan juga para fansnya. Tapi tentunya kita bakal lihat player highlight lebih dahulu. Om Awas, sikat. Iya, ini dia untuk highlight ya. Dari game kedua tadi. Di mana kita tidak melihat terlalu banyak gerakan-gerakan dari dewa. Oh, kayaknya di game kedua dia disiplin, Om. Game kedua dia disiplin. Walaupun gak secepat game pertama ya, Lim. Betul. Ya, walaupun di game kedua tadi pakai Fanny, Om. Tapi impact-nya masih belum kelihatan ternyata. Betul. Mending link lagi tadi, Om. Sulit banget tadi buat Fanny-nya bisa masuk. Kedet catch-nya ada. Terus juga lagi-lagi nih ya. Dengan Skyler yang sudah menyelesaikan item-nya juga dan gak kepegang dari early game. Ini membuat lebih sulit buat dewanya waktu mulai kontes-nya di mid sampai dengan late game. Kayak usaha apapun yang mereka lemparkan tadi juga. Karena mereka sudah ketinggalan item. Di depan Nathan ya. Oke, MVP-nya. Sang Raja Baru dari Rex Regum Keon. Please welcome Rains. Lihat, ini dia untuk MVP. Rains dengan efek sana dia. Untuk mid laner ya. Yang sedari tadi memang ditargetkan oleh pemain-pemain dewa. Tapi ternyata dia bisa jalan kaki keluar dari situasi yang sangat-sangat kulit sekali juga. Blood Wings, Glowing Wand, dan juga Wishing Lenten menjadi item. Tiga item crucial untuk bisa dipergabungkan oleh efek sana. Dan mari kita lihat untuk highlight kita. Di game yang kedua tadi ya. Dimulai dengan perfect turtle yang bisa diambil tadi bagi R.R.K. Hoshi. Level 3 buat Daryan gak ada masalah. Karena pilihat dia ada bahan zonik. Dan tiba-tiba saja. Karena turtle berhasil didapatkan oleh Sotsujin. Dia hit di level 4. Dan Raging Sensor menghantam pemain-pemain dewa juga. Nah ini dia. Dimana ada secara positioning. Rins udah tertangkap. Dia ada di dalam real world manipulation. Gak tuh umbang loh. Tapi dia bisa jalan kaki keluar dari situasi. Itu agak aneh sih. Dia jalan loh ya. Itu agak aneh sih menurut dia. Di terkaman funny juga om. Yap. Masih sanggup untuk keluar ya sebenarnya tadi. Dan ya efek fear-nya sih sebenarnya ini menjadi kunci juga ya. Dan banyak momen dimana Rins hanya jalan. Karena memang dari spellnya udah terpakai dia. Tadi solo kill-nya tuh. Kena Renner tadi. Nah itu dia tuh ya. Ada solo kill memang. Yang ada tadi. Tapi untuk selanjutnya ya. Karena memang terlalu cepat lagi-lagi ya. Buat Nathan yang mengeluarkan item. Nathan yang gak memegang dari early game. Membuat tugas dari dewa sungguh berat nih. Kalau memang mereka mau untuk memenangkan team fight-nya. Mereka harus bisa membangun cepat satu atau dua. Memain Rins game. Tapi itu gak mereka dapatkan sama sekali. Masalahnya E-Dog tuh selalu ada di dekat Skylar om. Susah banget tadi ngampe ke Skylar. Iya tuh. Kalau mau pimpah dijauhkan semuanya. Dan ini sih dahsyat. I'm offended flicker ya. I'm offended terus Ray-nya juga mau join. Dia juga ikut terpikau. Iya, iya, iya. Golden moment by UPS Gold. Kita akan dengarkan Lim dan juga mau. Let's go mainkan Pak Produser. Gue gak ke Vexana kalau ini. Vexana winter. Gak ada ya Maxi. Atasnya, masukin ya. Gue takutin. Belum ada publika Ruby guys. Gue ada ulti. Belum ada, belum ada. Ini gue ulti aja nih. Gue takutin. Ruby aja, Ruby-nya aja. Tengah, tarik. Mau tunggu lor apa langsung? Tengah, pelan-pelan. Ini gak ada wave dia guys. Gak ada tarik dia. Limpasnya ke lagi. Udah deh, setetrik. Depan-depan ya guys, depan-depan guys. Ini Ruby-Ruby, Ruby-Ruby, I lost, Ruby-Ruby, I lost. Gue tarik tuh. Gue angkatan. Gue ada ulti, gue ada ulti. Pantai, boy. Orang, orang, orang. Let's go, let's go. Aman, aman lah, aman lah. Eh winternya ini. Eh, neng, neng, turut, 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 boy. Turut, turut, turut. Turut semua, turut semua. Aman, aman. Nice. Alhamdulillah. Gue bisa pecah next bot dulu guys, sabar guys. Tunggu gue dapat momannya. Tarik-tarik aja dulu lah. Depan-depan dulu. Akhirnya mereka sadar dengan kesalahan mereka yang sudah mereka lakukan di team fight yang pertama. Iya, iya, respectnya langsung. Langsung skalat. Ture, 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 ture. Ini dia untuk talent yang dipergunakan oleh semuanya juga. Witness finder untuk Skylar ya. Untuk efek slow-nya bakal lebih berasa juga. Swift ada, master asa sendiri dipakai dengan dia. Dan tadi aku suka banget sih waktu memang gatot kacanya melompat ke tengah ya. Karena itu sudah ditunggu. Itu momen yang dinantikan oleh Arun Kehoshi ketika ada gatot kaca yang langsung turun tadi. Itu follow-up-nya sudah siap banget dari Deadly Catch. Tapi ngeliat dari emblem keduanya. Sekarang kayak Nathan, Harit. Dia udah gak pake bargain ya? Udah gak pake diskon lagi om? Sebenernya kalau diskon itu kayak mereka yakin gak sih mereka lagi under. Jadi mereka butuh item buat lebih cepat selesai ya. Dia gak yakin under lawan Fanny om. Kayaknya dia gak yakin. Gak yakin ya, dia pende banget ya. Pende banget. Tapi memang dari game pertama tadi yang pas dari liquid juga keliatannya Haritnya kan gak pake juga. Karena Holy Cluster kan mahal banget om. 3000 ya. 3000 ya. 3000 diskon berapa? 5%. Lumayan. 5% berarti jadi 2850. Iya tapi ya ternyata memang dapet juga nih holy-nya jadi juga. Iya jadi juga cepat lagi. 11 purple buff. Gila ini unggul jauh banget ya buat purple buff. Jadi mungkin karena Ray-nya gak dapetin purple buff-nya lumayan banyak. Jadi akhirnya ya dia gak bisa melakukan serangan nih. Iya keliatan banget. Iya buat langsung melompat ke belakang. Oke dan untuk pause game kita UBS gold rich guy. Nih kita ke arah mana harusnya sih. Skyler gak sih? Skyler ya. Harusnya Skyler gak sih? Wow. Suh Tsu Jin loh yang parming terus dari tadi Suh Tsu Jin. Suh Tsu Jin. Terlalu triple killnya juga tadi Suh Tsu Jin akhir-akhir. Tapi ini 956 tinggi dan besar sekali loh. Ya untuk ukuran jungler yang jarang dapet point kill gak sih? Iya ini agak jarang dapet point kill. Tapi memang lumayan cukup menarik kan. Dari jungler yang jarang dapet point kill. Kondisi 69% kill participation. Tapi goldnya 956. Iya makanya kan bisa dibilang sekarang untuk fighter-fighter yang sagap bersaing di jungle ya. Alpha. Terus juga Bane. Makanya tiba-tiba Bane muncul ya. Memang sih lawan Fanny dia gak bakal bisa ditabrak juga jadinya. Betul. Tapi kalau sampai setajir ini sih memang ada yang salah kayaknya nih Om. Kayaknya dia gak terbedung sama sekali gitu loh. Ini kayaknya semua hutannya digundulin gak sih Lim? Digundulin sama sekali. Harusnya. Gundul gak sih? Terus dia kerja sendirian ambil turtle-nya gak apa-apa aku sedihnya. Iya. Jadi biasanya Bane itu yang ditabrak Om. Di awal gitu loh. Karena biasanya kan Bane ini memang badannya besar ya. Iya. Tapi defensifnya enggak gitu loh. Dia tipis banget gampang pecah. Di awal Kak. Iya di awal. Tapi ya tadi nyatanya sampai dari Suh Tsu Jin duluan yang masuk ke jungle-nya Rima lah. Yang berkat bantuan teman-temannya juga. Betul. Mungkin karena di depannya aman ya daerannya lagi-lagi nih. Banget. Kebawain Khalid juga yang mulai menjadi pengganti untuk beberapa hero. Keliling terus memang ya. Keliling ya. Kayak kita sudah say goodbye lah buat Terisla ya di patch sekarang nih. Bye-bye Terisla. Oh ini Terisla tidur dulu Om. Iya istirahat dulu ya istirahat dulu. Istirahat dulu. Karena dari kemarin kan Terisla mau menjadi perebutan. Frontliner. Terisla juga mengerikan. Sekarang istirahat dulu sejenak. Tidur sejenak. Biarkan hero-hero yang lain. Dan gue jujur dengan patch dan meta yang sekarang gue seneng banget. Kenapa? Karena banyak variable-variable hero yang...